dan juga sarapan, ada juga pastar gratisnya. Yang keempat, sedekah makan Jumat, mulai minggu depan juga yang kita selesaikan bersama-sama, ada sedekah makan Jumatnya juga. Yang kelima, Tadarus Al-Quran. InsyaAllah setiap badan sholat mahrib menjelang sholat isya, yang disari oleh Ustaz Agus, untuk Jumat dan Sabtu jadwalnya untuk bapak-bapak dan ahad, sampai Kamis, yaitu untuk Ibu-Ibu. Yang keenam, kurban tahunan. InsyaAllah, moga kepada jamaah sekalian ataupun warga sekitar Masjid Fatimah Garung bisa menghubungi Mas Prio, beliau yang mengurusi untuk masalah kurban tahunan. InsyaAllah, kalau Allah mengizinkan untuk tahun ini, kita insyaAllah ada kurban sabi, insyaAllah. Dan ada pun yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan di atas, bisa menghubungi nomor sebagai berikut, yaitu 0813-2505-7346. Atau bisa langsung menghubungi tahmir Masjid Fatimah Garung setiap sholat lima waktu. Kegiatan di Masjid Fatimah ini terbuka untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian, laporan Ifak dan Sotokah dan kegiatan di Masjid Fatimah Garung kurang lebihnya kami minta maaf. Dan untuk khotip pada Jumat hari ini yaitu Ustadz Riza Alvin sekaligus imam dan nanti untuk muatin Mas Ari Gindranto ataupun Abu Arya untuk jadi muatin. Demikian, laporan dari kami lagu tahmir Masjid, kurang lebihnya kami minta maaf. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar Asyadu Allah, la ilaha illallah 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 selamat menikmati Allah Allah la ilaha illallah Allah 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 mengawali khutbah kali ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan para jamah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketahuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjauhi perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangnya karena kita itu semakin mulia Allah ayat yang mempatu jadi renungan saat ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim ya ayat inna khalaqanakum minza wa ja'allakum shu'uban ila lita'arafu inna akramakum innallahi atkakum innallaha alimun khabir wahai sesungguhnya kami menceritakan kamu dari seorang perempuan dan menjadikan rasa bangsa suku supaya kamu saya mengenal sesungguhnya Allah diantara kamu disya Allah ialah orang yang paling takut kamu sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal surat Al-Hujurat ayat 13 dari Abu Hurairah RA berkata bahwa Rasulullah SAW ditanya siapakah orang yang paling mulia yang paling mulia disya Allah adalah orang yang paling bertakwa mereka jawab Rasulullah SAW orang yang paling berkata bukan itu yang kami tanyakan manusia yang paling mulia adalah Yusuf Nabi Allah anak dari Nabi Allah anak dari kekasihnya jawab beliau orang yang tersebut berkata lagi bukan itu yang kami tanyakan tanya beliau mereka menjawab iya betul beliau Rasulullah SAW bersabda yang terbaik diantara kalian di masa jahiliya adalah yang terbaik dalam Islam jika dia itu faham agama hadis niwati Bukhari nomor 4689 yang bertakwa tentulah dari yang bertakwa tentulah dari yang memahami semakin seseorang memahami ketakwaannya akan semakin selamat serta salam semoga terserahkan kepada Nabi Muhammad Suri Tartan kita Nabi Muhammad SAW keluarga dan para sahabatnya kali ini kita berada di bulan Syawal bulan ke-10 dari bulan Hijriah mudah-mudahan di bulan ini kita meneruskan lagi ibadah kita di bulan Ramadhan mudah-mudahan solat di mawak terus berjamaah mudah-mudahan solat berjamaah masih semakin dijaga mudah-mudahan kesibukan sunnah mudah-mudahan kita dengan membaca di hari Jumat dan hal itu tetap jadi target pada Ramadhan amin amin Ya Rabbal Alamin kali ini pun khatib mengingatkan pada suatu amalan yang bisa dikerjakan menjempurnakan ibadah puasa Ramadhan yaitu puasa enam hari di bulan Syawal dari Abu Ayyub Al-Ansari Rasulullah s.a.w. bersabda siapa yang melakukan puasa Ramadhan lantas ia ikutkan dengan puasa enam hari di bulan Syawal maka itu seperti berpuasa setahun hadis lewat muslim nomor 1164 disampaikan terkait puasa Syawal yang pertama mengenai fikih ringkas puasa Syawal lalu mengenai pelajaran penting dari puasa Syawal ma'asyiral muslimin sidang selajumat rahimah kumullah fikih ringkas puasa Syawal yang pertama puasa Syawal itu sunnah kemudian yang kedua lebih utama puasa Syawal fitri akan lebih cepat tertunaikan tidak ada penghalang yang akan menghalangi yang ketiga melakukan puasa Syawal berturut-turut yang keempat boleh dilakukan secara terpisah atau tidak terpisah tidak di awal Syawal yang kelima diikutkan dengan puasa 6 hari bulan Syawal puasa setahun penuh yang keenam boleh dilakukan puasa Syawal yang penting masih di bulan Syawal yang ketujuh yang terakhir terkhusus yang luput dari puasa Ramadan dan ia ingin melakukan puasa Syawal maka ia mendapatkan pahala puasa setahun seperti yang disebut dalam hadith untuk keadaan seperti ini disarankan untuk menyempurnakan puasa Ramadan dengan membayar puasa lalu melaksanakan puasa Syawal hadirin sidang salah Jumat rahimani warahimakumullah pelajaran yang bisa kita ambil dari puasa Syawal yang pertama adalah puasa Syawal akan mengenapkan ganjaran berpuasa setahun penuh dalam hadith yang sudah disebutkan sebelumnya barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal maka dia berpuasa seperti setahun penuh para ulama mengatakan bahwa berpuasa seperti setahun penuh asalnya karena dengan 10 kebetulan bulan Ramadan atau puasa sebulan penuh saat berpuasa selama sepuluh tiga puluh hari dikali sepuluh dengan tiga ratus hari atau sepuluh bulan dan puasa hari di bulan lihat di alim lihat di alimin had syarah sahih muslim kemudian yang kedua sepuluh hari sebenarnya yang dapat kekurangan menyempurnakan ibadah wajib dan yang ketiga melakukan puasa dan amalan puasa jika Allah menerima salih selanjutnya menunjukkan pada amalan salih selanjutnya jika Allah menerima amalan puasa dan tunjukkan untuk melakukan salih lainnya diantaranya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal kitab Lata'idul Ma'arif halaman 388 yang terakhir pelajaran adalah melaksanakan puasa adalah sebagai bentuk syukur subhanahu wa ta'ala nikmat apa yaitu nikmat ampunan dosa itu banyak di bulan Ramadhan bukankah kita telah ketahui ketahui aman puasa dan solat malam selama sebulan penuh adalah sebab datangnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala begitu pula dengan amalan menghitungan malam Lata'ul Qadar di akhir-akhir bulan Ramadhan ingatlah bahwa rasa syukur harus diwujudkan setiap saat dan bukan hanya setelah mendapatkan satu ni'mat kita butuh bentuk syukur yang selanjutnya ada baik syair yang cukup banyak yang mengatakan yang artinya jika syukurku atas ni'mat Allah adalah suatu nikmat kita kita dapat bersyukur kecuali kerunianya meskipun hari semakin panjang dan umur terus bertambah ma'asyil al-muslimin sidang solat jumat rahimani wa rahimakumullah al-imam al-hasan rahimahu ta'ala berkata bahawa Allah tidak menjadikan batasan waktu untuk beramal bagi seorang mu'min kecuali kematian lantas beliau berfirman dengan Allah berfirman lantas beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa rahimakum rabbaka hatta yaktiakal yakin dan saya datang kepadamu kematian surat ayat 199 perhatikanlah perkataan Imam Imrojab rahimahullah ta'ala berikut yang sangat bagus adalah mengikut dan ketaatan setelah melakukan ketaatan sebelumnya sedangkan yang paling jelek adalah melakukan kejelekan setelah sebelumnya melakukan ketaatan ingatlah bahwa satu dosa yang dilakukan setelah bertawabat lebih dari dua dosa yang dilakukan sebelum bertawabat hadirin di sini surat jemaah rahimakumullah dengan berhasilnya kita melalui tempatan diri di bulan Ramadan kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan membawa kebaikan sosial yang lebih baik dalam kehidupan kita أقول لهذا وأستغفر ولكم ولسائر المسلم فاستغفر إنه هو وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِ الْوَفَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَصْحَابِ الْمُسْلِينَ يَا أَصْحَابِ الْمُسْلِينَ أَصْحَابِ الْمُسْلِينَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَصْحَابِ الْمُسْلِينَ أَصْحَابِ الْمُسْلِينَ أَصْحَابِ الْمُسْلِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيمِ إِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَلْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِّينَ آمين بسم الله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء الأحوى سنكررك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى وَيَتَجَنَّبُ وَيَتَجَنَّبُ وَالْأَشْقَ الذي يصلى النار الكبرى وَيَتَجَنَّبُ وَالْأَشْقَ الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرنا الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى سحف إبراهيم وانسى الله أكبر سمع الله لمن حمله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسكى من عين آنيا ليس لهم طعام ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع مجوع مجوع يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها ناغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمالك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيط إلا من تولى وتفضوا فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر ثم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati